Intro Aparat kepolisian unit reskrim Polsek Percut Seituan berhasil menangkap tersangka AN, seorang satpam yang membobol berangkas kantornya sendiri. Kapolsek Percut Seituan, Kompol Fahidil Zikri, mengatakan bahwa pencurian ini terjadi di kantor perumahan Citralen Bagia City di Desa Medan Estate, Kecamatan Medan Tembung, Sumatera Utara. Saat terjadi pencurian, kantor ditemukan dalam kondisi yang berantakan, dengan kondisi kaca kasir finance yang sudah pecah dan gembok berangkas telah dirusak serta hilangnya uang sebesar Rp44.189.200 dari berangkas tersebut. Polisi yang menerima informasi kemudian melakukan penyelidikan. Dugaan awal pencurian dilakukan oleh orang dalam yang kemudian mengarah kepada tersangka. Tersangka pun dicari oleh polisi yang kemudian menemui titik terang. Pada saat ditangkap, tersangka diketahui berada di kawasan Simpang, Pos Padang Bulan, dan diduga hendak melarikan diri keluar kota. Dari tangannya didapati uang sebesar Rp24.500.000 yang merupakan hasil dari pencurian. Untuk kronologis penangkapan sendiri, ini berawal kita dari TKP dulu. Alhamdulillah karena TKP-nya status quo-nya jelas, TKP belum berusak, berawal dari situ, kemudian keterangan dari saksi-saksi yang ada. Karena si pelaku ini merupakan sepulit di situ. Jadi siapa yang pikirnya jelas, siapa yang pikir malam, kemudian diserah terimakan sama siapa jelas. Kemudian dilukung oleh CCTV yang ada di situ. Setelah ditangkap, tersangka mengakui bahwa pagi itu ia masuk kantor kepala divisi, lalu mengambil kunci kasir dan seterusnya merusak berangkas dan mengambil sejumlah amplop yang berisikan uang. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata.